Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur untuk membuat animasi di Clip Studio Paint. Pertama, kita perlu membuat canvas untuk animasi terlebih dahulu. Tekan File, New, dan pilih Animation di Project. Pilih ukuran yang diinginkan. Untuk ukuran layar monitor atau televisi, biasanya 1280x720 atau 1920x1080px. Saya pilih yang ini. Untuk resolusinya, karena ini bukan untuk dicetak, 72dpi sudah cukup. Centang Title Save Area jika kalian perlu guide untuk meletakkan karakter dan poin penting di area yang aman. Kemudian, Overflow Frame ini untuk menambah area di luar area frame. Ini berguna bila kalian mempunyai adegan yang menggunakan pergerakan kamera seperti Zoom In, Zoom Out, atau Pan. Kalian juga bisa mengubah posisi frame kalian. Ingat, yang akan diekspor nanti hanya adegan yang berada di frame utama, jadi pastikan kalian menggambar dalam frame ini. Untuk story information ini, bisa kalian gunakan untuk memberikan nama scene dan shot secara otomatis. Selanjutnya, kalian bisa ketik nama timelinenya di sini. Dan atur frame wrap-nya. Untuk standar industri, biasanya menggunakan 24fps atau frame per second. Playback time ini untuk mengatur banyak frame di timeline. Untuk clip studio paint versi pro, batas maksimal frame yang bisa dibuat hanya 24fps, sedangkan versi EX tidak mempunyai batas. Misalnya, jika kalian ingin membuat animasi berdurasi 10 detik, berarti 10 dikali 24. Kita membutuhkan 240fps totalnya. Division line ini untuk mempermudah kita melihat pembagian frame di timeline. Jika kalian sudah puas dengan setting canvas-nya, kalian bisa save setting custom ini dengan menekan tombol ini. Beri nama dan pilih apa saja yang ingin kalian save di template ini, seperti resolution dan frame rate. Klik OK dan kalian tinggal klik preset ini kalau ingin membuat canvas baru nanti. Kemudian klik OK lagi, dan canvas baru akan terbentuk. Bila kalian ingin menampilkan referensi seperti karakter desain di layar, kalian bisa menambahkannya di tab subview. Tinggal klik import dan pilih filenya. Atau drag and drop filenya langsung ke panel subview. Untuk membuat animasi, kita perlu membuat panel timeline. Kalau punya saya, ada di bawah sini. Jika kalian tidak menemukannya, kalian bisa memunculkannya dari pilihan window timeline. Di sini ada tombol untuk membuat timeline baru. Dan ini untuk zoom in, zoom out timelinenya. Ini tombol untuk play. Ke frame sebelahnya. Dan tombol untuk ke frame pertama dan terakhir. Tombol ini untuk memutar secara looping. Dan ini untuk membuat folder animasi baru. Yang ini untuk membuat animation cell baru. Selanjutnya, ini untuk menghidupkan onion skin. Dan yang ini untuk membuat keyframe. Atau bila di program lain disebut twin. Nanti akan saya jelaskan cara memakainya. Pertama, jika kalian ingin mengubah setting timeline, kalian bisa klik tiga garis ini, dan pilih timeline, change settings. Atau untuk mengubah frame rate-nya, pilih change frame rate. Selain itu, kalian juga bisa mengubah thumbnail size ini di thumbnail size. Kalau saya lebih suka tidak pakai thumbnail, jadi saya pilih none. Nah, begitu kita membuat canvas baru, akan terbentuk otomatis animation folder baru. Animation folder ini berbeda dengan folder yang biasa kita pakai untuk mengumpulkan beberapa layer saat membuat ilustrasi. Jika kita klik kanan di timeline animation folder, akan muncul menu untuk memilih animation cell dan lainnya. Sedangkan di folder biasa tidak akan muncul menu tersebut, dan sifatnya akan statis. Kalian juga bisa membuat gambar di folder biasa menjadi animasi. Saya coba gambar dulu satu bola di folder animasi. Kemudian satu bola lagi di folder biasa. Kemudian kalian bisa drag layernya ke animation folder baru. Dan klik kanan di timeline. Pilih nama layer yang tadi, dan gambarnya pun akan muncul kembali di canvas. Jika kita geser frame-nya, bola akan terlihat pindah tempat. Sekarang ayo kita buat animasi kasarnya. Di sini saya sudah siapkan file sketch star storyboard sederhana saya. Karena saya membuat animasi ini sendiri, storyboard seperti ini sudah cukup. Tapi bila kalian bekerja dalam tim, ada baiknya membuat storyboard yang lebih detail dengan deskripsi adegan, kamera movement, dialog, dan lainnya. Saya juga sudah siapkan gambar background sesuai dengan storyboard tadi. Saya bisa copy semua layer backgroundnya, dan menaruhnya di folder di bagian bawah. Untuk sekarang, saya akan mengecilkan opacity-nya, dan lock foldernya. Saya copy adegan pertama dari storyboard, dan taruh di folder biasa di atas folder background sebagai patokan untuk membuat rough animation. untuk membuat animasi frame by frame, kita bisa pertama menggambar di keyframe pertama yang sudah ada. Kemudian untuk membuat keyframe selanjutnya, klik frame yang ingin kalian gambar, dan tekan tombol new animation cell ini. Dan kalian bisa lanjut gambar. Saya akan membuat gambar yang sederhana dulu, dan memberi detail setelah pergerakan karakternya terlihat lancar. Untuk mempercepat, kalian bisa buat shortcut sendiri, di shortcut setting. Saya buat shortcut N untuk new animation cell, dan tanda titik dan koma untuk ke frame sebelum dan berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika ingin memotong track ini, kalian bisa klik kanan di timeline, dan pilih split clip. Track akan terpotong, dan klik kanan lagi, pilih delete, dan track akan dihapus. atau bisa juga dengan menggeser ujung tracknya. Kalau kalian punya track dengan nama yang berantakan seperti ini, kalian bisa merapikannya dengan klik tiga garis ini, kemudian pilih edit track, rename in timeline order, atau rename in layer order. nama setiap animation cell akan diubah secara otomatis. Selanjutnya, kita bisa membuat in between di antara kedua keyframe yang sudah ada. Untuk mempermudah hidupkan onion skin. jika kita membuat animation cell baru di tengah, akan terlihat gambar kedua keyframe sebelum, dan sesudah dalam warna hijau dan biru. Kita bisa menggambar in between dengan panduan ini. Untuk mengedit setting onion skin, kalian bisa klik tiga garis ini, kemudian pilih show animation cells, onion skin settings. Di sini kalian bisa atur beberapa cell yang ingin dimunculkan, dan juga mengganti warnanya serta transparansinya. Selain onion skin, kalian juga bisa memakai light table dari menu window, animation cells. Pilih animation cell yang ingin dijadikan in between. Kemudian drag dua keyframe sebelum dan sesudahnya ke panel light table. Berbeda dengan onion skin, di light table, kalian bisa menggeser keyframe referensi. Dan ini tidak akan mempengaruhi posisinya di track. Jika kita tekan matikan light table-nya, posisi akan kembali seperti semula. Dan bila kita hidupkan kembali, posisi akan kembali ke posisi di light table. Kita juga bisa mengubah opacity dan warnanya. Di sini pilih half color, dan untuk mengubah warnanya, bisa tekan change layer color atau change sub color. Jika ingin menghapus semua layer yang ada di light table, tekan tombol di register all image ini. Jika kalian ingin mengimport audio ke timeline, kalian bisa ke menu file, import, audio. Pilih file audio dan klik ok. Atau kalian juga bisa ke menu animation, new animation layer, audio. Klik kanan di layer audio, dan pilih import audio file. Kata pepatah, tongkosong nyaring bunyinya. Misalnya, kalian ingin memberi deskripsi di layer, kalian bisa klik tanda plus di sini. Kata pepatah, tongkosong nyaring bunyinya. Dan klik kanan di frame-nya. Kemudian ketik deskripsinya. Tulisannya akan tampil di track. Ini berguna kalau kalian ingin membuat lip sync untuk animasi kalian. Kata pepatah, tongkosong nyaring bunyinya. Nah, sampai di sini dulu bahasan untuk fitur animasi di Clip Studio Paint Part 1. Kita sudah sampai pada tahap pembuatan rough animation. Di part berikutnya, saya akan membahas tentang clean up, coloring, camera movement, exporting, dan composing. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day. And see you.